Gua dengar-dengar PSI gak lolos coy Padahal partinya Jokowi Sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa juga untuk menyalahkan lonceng notifikasinya Selamat menyaksikan Kalau dengar-dengar PSI gak lolos coy Padahal partinya Jokowi Modal 80M Kalah suaranya sama komen Iya betul juga ya Kalah sama komen Gak papa gak lolos kesenayaan Yang penting nanti Dapat jatah menteri ya kan Seru ya Semangat pasti Herannya di Wakanda Urusan sorga di bawah-bawah Memang presiden bisa nganter kita ke sorga Memang presiden ada pintu masuk sorga Itu ada pelecehan terhadap agama manapun menurut saya Sudah jelas urusan uang Kok ini sorga-sorga di bawah Makanya benar teman gue katakan Om bule mau kaya raya gak di Wakanda Kalau mau kaya raya disini gak perlu Pengatauan ilmu skill Hanya butuh menjilat orang kaya Sadis men Menjilat penguasa Menjilat yang punya jabatan Saya bilang Tapi kan gak laku itu di Eropa Saya dibesarkan di Eropa Itu gak ada tuh jilat-jilat seperti itu Malah kita dibilang gila Kalau kita menjilat-jilat Oh disini tidak bisa Kalau kamu mau punya karir Kamu harus jilat-jilat seperti anak bul Oh ini sadis sekali Ya untung saya punya jiwa separohnya Itu adalah buleleng Jadi saya tidak punya bakat Bahasa basi Bakat menjilat Dan nasib saya seperti ini Mungkin saya tidak bakal jadi kaya raya Tapi saya damai di hati saya Saya tidak bakal mau menjual iman saya Atau harga diri saya Demi sesuatu Itu adalah iman saya Lagian kalau di Wakanda Kita gampang kok Untuk mengetahui Jika seseorang adalah jahat atau baik Kita lihat aja Kalau orang tersebut Muji-muji kita Sanjung-sanjung kita Penuh basa-basi Itu adalah tanda orang jahat Makanya kalau saya jadi presiden Saya bakal mengelilingi diri saya Orang-orang kritis Orang-orang yang vokal Orang-orang negor saya Bukan orang yang menjilat saya Bukan orang yang sanjung saya Karena ketika saya sebagai pemimpin Yang disanjung Dipuji Saya akan lupa diri Saya mungkin adalah orang sakit jiwa Karena butuh disanjung-sanjung Dan justru Kalau saya dikelilingi Sebagai presiden Oleh orang-orang yang Muji sanjung saya Itu adalah pintu Terjun bebas ke neraka Betul Jadi Sangat mengerikan Jika kita dikelilingi Oleh orang-orang Yang Menyanjung kita Makanya guys Kalau misalkan ada orang-orang Yang suka puji-puji kita Ada orang-orang yang Tiba-tiba Membuat kita itu Merasa seperti Di atas awan Nah itu hati-hati Teman-teman Karena ciri-ciri orang Seperti itu Orang-orang yang akan Membuat kita terjun bebas Teman-teman Ini video Gus Miftan Teman-teman Ini kayaknya Dalam acara partai Nah Bertiba-tiba tadi itu Di acara partai Teman-teman Ya betul-betul Tidak harus mendukung Prabowo Mendukung Yusri Yusri Isamahendra Mendukung Ibran Mendukung Suyapalo Kalau usah surga dan neraka Itu usah individu Dan sang maha penguasa Kalau soal Pak Prabowo mencalonkan diri Sebagai presiden kemal Keinginannya hanya ingin Mengembalikan senyum Warga Indonesia Dengan Pak Prabowo Berjoget Hampir semua rakyat Indonesia Tersenyum melihat hingga Betul juga ya Kedua Pak Prabowo Ingin Mengembalikan hak-haknya Warga negara Indonesia Ini aja simple Pak Prabowo Sudah dua proyek besar Yang dibebankan kepada Kementerian Pertahanan Yang dibawahi Kauai Naungan Good estate Gagal Gagal Proyek yang gagal tersebut Dan dialokasikan Ke harga-harga Yang sekarang Mambung tinggi Nah Netis Indonesia ini pada Certa-certa Serta 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 Belabal Belabal Menjamin Masuk surga Segala macam itu Itu impossible Apa namanya Impossible Kalau orang bilang Itu mustahil Memang di Indonesia ini Menjual surga dan neraka Itu hal-hal yang Biasa-biasa saja Apalagi ini dibawa ke dalam Rana Politik Memang agak lain Memang di Indonesia Emangnya masih jaman Minta proyek sama orang tua Biasanya Memerintah harga Ya iyalah Mana zaman lagi Kita minta-minta Jabatan Kerja sama orang tua Ada di Indonesia Bang Kayak gitu Bang Kelasa gak ada Sindir kau ya Siapa namanya Lupa aku Ada yang minta-minta Jabatan Minta penduduk Kau bang Kau sindir-sindir kau Bang ya Aku memang betul-betul Bang gak ingat Sekarang Siapa ya Itu gak cocok bang Aku setuju Walaik kayak abang bilang Tidak jaman Minta-minta proyek Gak betul-betul Gak susu Bang Siapa kira-kira Coba cari di google Buat orang yang Segera kemen Gak boleh Minta-minta Jabatan Minta kerja Mereka Orang tua Dikerja di pemerintahan Ngerti Kita harus Sepatir Benar bang Ini Tidak boleh Minta jabatan Di orang tua Apalagi Kalau orang tua Kalian itu Kejawat negara Tidak boleh Ingat Tidak boleh Jangan mengaku Mengaku Menang kau Kalau hasilmu Dari bagi-bagi Sembah ke bapakmu Sama Bagi-bagi uang Kalau mengaku Benar kau Kalau mengaku Menang kau Ayo Lawan Secara murni Ya Sudah terjadi Sudah menang Kita mau bagaimana lagi Mbak Hanya sebut Maha karya Luar biasa Kita tidak ingin Asal bangun Wih Ngeri kali Hanya ini Bisa berbalik Sekarang sudah ada di pemerintahan Sekarang sudah terbuka otaknya Bagaimana ini bang Bagaimana ini bang Bagaimana dulu Nasdem ini Dulu anda yang pertama sekali mengusung Anies sebagai calon presiden Nah Sekarang Pertarungan belum usai Namun tiba-tiba Anda pula yang duluan Mau Ancang-ancang meninggalkan Anies Baswedan Surya Palo tidak tahan berada di pihak oposisi men Tapi kan masih ada satu proses lagi Yaitu proses bugatan ke Mahkamah Konstitusi Yang saat ini sedang ditempu oleh Anies dan Cak Imin Ya sabar dong Jangan terlalu buru-buru gitu Kelihatan sangat bernapsu Yang gentleman sikit lah Sesudah semua proses selesai Sesudah bugatan di MK nanti ada putusannya Dan Prabowo akan dilantik Baru disitu ngomong Minta masuk walisi Ini belum apa-apa Belum selesai lagi Udah cabut duluan Aduh Yang setia dong jadi orang pak Bagaimana ini jadinya Kasian Oke teman-teman Jadi itu dia tanggapan-tanggapan dari netizen ya Komentar-komentar atau kritikan-kritikan dari netizen Terkait situasi yang ada sekarang di Indonesia teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!